Selanjutnya, saudara dan sejumlah orang tua dari tujuh pelajar sekolah dasar di Gunung Sitoli, Sumatera Utara melaporkan seorang guru di sekolah atas kasus dugaan pelecehan. Tidak hanya dilecehkan, anak-anak mengaku dipertontonkan video yang berisi pornografi. Tujuh pelajar sebuah sekolah dasar di Gunung Sitoli, Sumatera Utara bersama orang tua mereka mendatangi polres nias. Ketujuh siswi itu diduga menjadi korban pelecehan yang dilakukan guru mereka sejak setahun yang lalu. Perbuatan tidak terpuji ini terungkap setelah seorang siswi mengadu kepada orang tuanya. Menurut salah seorang orang tua, saat diberi tugas kelas, anaknya dilecehkan guru tersebut. Para korban juga mengaku dipertontonkan video yang berisi pornografi di lingkungan sekolah. Korban diancam dan diiming-imingi uang agar tidak melapor kepada siapapun tentang apa yang dialaminya. Unit pelayanan perempuan dan anak polres nias telah mulai menangani kasus ini dengan mengumpulkan informasi dari para korban. Orang tua dari si korban ya, telah melaporkan tadi ya pada buku 17.00. Jadi, diduga ada perbuatan cabul ya yang dilakukan oleh seorang guru SD yang berisi yang hajat ya. Namun, pada saat sekarang ini, ibunya telah melaporkan kepada kita dan kita segera tindak lanjutin dan kita proses secepatnya. Secepat mungkin. Nah, ini adalah merupakan kasus atensi ya. Nah, namanya anak itu adalah merupakan kelompok rentan. Jadi, secepatnya segera kita tuntaskan. Untuk sementara, para siswi yang diduga menjadi korban pelecehan oleh gurunya ini berjumlah tujuh orang. Para orang tua berharap kasus ini segera terungkap dan pelaku ditangkap. Henri Yanto Halawa, Kompas TV, Gunung Sitoli, Sumatera Utara.